Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube semuanya kali ini saya akan membagikan tip bagaimana caranya mengetahui kondisi kaki-kaki mobil anda atau kondisi roda anda pertama kita dongrak dulu bannya ya dongrak posisi yang aman apabila menggunakan juga jepsen atau penyangga seperti ini ini mobilnya sudah saya dongrak ya sudah netral apabila mobilnya bertransmisi metik posisikan di N apabila mobil yang manual di netral aja juga ya karena pada posisi di P atau di yang lainnya tentunya rodenya nanti dia akan berputar ya tapi itu untuk yang tarikan depan kali ini saya yang videokan ini mobil yang tarikan depannya gila depan ya langsung saja bagaimana caranya semua baut roda masih kencang satu masih kencang ya supaya tidak membuat sanksi apakah ada pelonggaran atau bagaimana pertama untuk mengetahui terot atau long terot baik itu kerusakan yang diakibatkan oleh jalan rusak atau apa maka akan biasanya menimbulkan kausan ya lama-kelamaan ya nah apabila kita putar ban juga nggak ada suara gemuruh nah seperti ini aman ya padanya aman kemungkinan lagarnya aman terus long terot kita akan goyangkan kanan kiri untuk mengetahui terot long terotnya terus full joinnya juga nah untuk mengetahui long terot yang rusak kita cukup goyangkan kanan ke kiri ini seperti ini ya Hai ini nggak ada ya kencang ya kencang nah terot long terot sepertinya kencang walaupun ada sedikit ke belakang ya tapi bisa jadi pengaruh dari spepat yang lainnya longgar sekali ya atas bawahnya longgar nah kalau bagi yang sanksi bisa mengajak teman ya cukup nanti yang satu melihat dari kolongnya apakah ada pergerakan gimana kita lihat dari kolong mobil bawah ini namanya bojoin nah di sini ada pergerakan yang rusak nanti kita akan ganti berarti ya itu kita akan buka dulu nah di sini selamat menikmati langsung ke setelah ke banyak kebongkar ya sudah kita buka ini adalah terot yang terot yang pendek ini ya yang koncengnya ini sebutnya long terot ini masih kencang kita lihat buljuinnya nah ini namanya buljuin cara penggantiannya kita akan bongkar ya armnya kita bongkar kalau yang asli sepertinya harus satu set ya sebagiannya mungkin dari bus armnya ini satu dan dua satu jadi bulinya sama businya ini kalau yang patpat mitasi biasanya ada juga yang disediakan buljuinnya aja seperti ini kita akan bongkar buljuinnya aja untuk paket hematnya ya ya terima kasih itulah video dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kalau salah tolong diberikan tolong ditulis di komentar juga ya biar saya nya lebih pinter ya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih